Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Para Menteri Kabinet Merah Putih Saya izin menyebut semuanya Pak Presiden Sebagai penghormatan kami untuk para Menteri Kabinet Merah Putih Ibu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Mohon maaf Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Pratekno Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bapak Abdul Muhaymin Iskandar Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi Menteri Dalam Negeri Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Mohamad Tito Karnavian Ibu Menteri Keuangan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Saya tidak tahu kenapa tepuk tangannya paling meriah untuk Bu Sri Mulyani Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin Menteri Sosial Bapak Syafullah Yusuf Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ibu Rini Widyantini Menteri Ketenaga Kerjaan Bapak Yasir Li Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Abe Nandito Aryo Tejo Ini mungkin karena menterinya ganteng jadi bayang tepuk tangan Kepala Staff Kepresidenan Bapak Legend TNI Purnawirawan AM Putranto Panglima Tentara Nasional Indonesia Bapak Jenderal TNI Agus Subianto Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indrawijaya Ini tepuk tangannya sepertinya melebihi yang untuk Ibu Sri Mulyani PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Haryomo Dwi Putranto Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Atip Latipul Hayat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Fajar Riza Ulhaq Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Veronika Tan Dan senior saya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Wardiman Joyo Negoro Ibu Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Hetifah Saifudian Dan Ibu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Himmatul Aliah Ketua Komite 3 DPD RI Bapak Filip Wamafma Bapak PJ Gubernur DKI Bapak Teguh Setia Budi Menteri Saya kira ini mudah-mudahan sudah terpanggil semuanya Dari daftar yang sangat panjang ini Terima kasih semuanya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Para Menteri sudah berkenan hadir di acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 Saya tentu perlu menyebut secara khusus Yang berbahagia Saya cintai dan saya banggakan Para guru hebat Yang hadir di velodrom Yang menyaksikan di layar televisi Dan yang bertugas di seluruh penjuru tanah air Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Atas semua nikmat Rahmat dan karunia bagi kita semua Dan seluruh bangsa Indonesia Kedua Saya menyampaikan terima kasih Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Yang berkenan hadir Di acara Puncak Hari Guru Nasional 2024 Beliau baru saja kembali dari lawatan kenegaraan Di beberapa negara Dan banyak jadwal yang penting Tetapi beliau memilih hadir Membersamai kita pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 Hal itu menunjukkan Kedekatan Bapak Presiden Dengan para guru Dan komitmen beliau Untuk memajukan pendidikan nasional Ketiga Saya menyampaikan terima kasih Kepada seluruh panitia Di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Para mitra Dan para guru Yang telah mendukung penyelenggaraan peringatan Hari Guru Nasional 2024 Bapak Presiden yang kami muliakan Dan seluruh hadir Dan seluruh hadir Dan hadir Yang berbahagia Hari Guru Nasional 2024 Mengambil tema Guru Hebat Indonesia Kuat Tema ini menunjukkan tekat Dan komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Untuk meningkatkan kualitas Dan kompetensi guru Sebagai ujung tombak pendidikan Dan aktor penting Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Kementerian berusaha Meningkatkan kualitas guru Melalui pemenuhan kualifikasi pendidikan Kompetensi Dan kesejahteraan Kementerian juga berusaha Meningkatkan peran para guru Sebagai agen ilmu Pengetahuan Teknologi Kebudayaan Dan peradaban yang utama Hal ini sejalan Dengan Prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto Diantaranya adalah Membangun sistem pendidikan nasional Yang mengedepankan Pembentukan karakter bangsa Dengan melaksanakan program Pengembangan budi pekerti Mulai November 2024 Pelatihan guru Diperkuat dengan materi Bimbingan konseling Dan pendidikan nilai Guru yang hebat Tidak sebatas Mengajarkan materi pelajaran Sesuai dengan keahliannya Tetapi juga bertanggung jawab Membimbing Dan mendampingi para murid Sehingga menjadi Anak-anak yang hebat Dengan kekuatan jasmani Ruhani Intelektual Dan moral Indonesia akan menjadi kuat Dengan guru-guru yang hebat Dan anak-anak yang kuat Untuk meningkatkan Kualitas pendidikan Untuk semua Mulai tahun 2025 Akan diterbitkan Kebijakan Yang memungkinkan Para guru bekerja Dengan lebih Dan tidak terbebani Tugas-tugas administrasi Pertama Kebijakan yang memungkinkan Para guru bekerja Tidak hanya di sekolah negeri Tetapi juga Di sekolah swasta Sebagai informasi Bapak Presiden Kami sedang menunggu terbitnya Surat keputusan menteri Yang menyebutkan bahwa Guru ASN Tidak hanya bertugas Di sekolah-sekolah negeri Tapi juga bisa bertugas Di sekolah swasta Ini merupakan Respon kami Terhadap aspirasi Para guru Dan aspirasi Masyarakat Khususnya Penyelenggara Pendidikan swasta Kedua Para guru Tidak perlu Menghabiskan Waktu Untuk memenuhi Pengelolaan E-Kinerja Mulai tahun 2025 Akan diberlakukan Pengelolaan Kinerja guru Kepala sekolah Dan pengawas Yang lebih simpel Tidak ribet Dan tidak perlu ribut Pengelolaan Cukup diisi Setahun sekali Tidak perlu Mengunggah dokumen Dan Tidak berbasis Poin Kebijakan tersebut Merupakan Respon Dan jawaban Kami Atas aspirasi Para guru Penyelenggara Pendidikan Swasta Dan pemenuhan Arahan Bapak Presiden Akan pelayanan Birokrasi Yang tidak ribet Dan tidak Birokratis Birokrasi Yang tidak berbelit Dan birokrasi Yang tidak Mempersulit Masyarakat Saya menyampaikan Terima kasih Kepada para guru Pahlawan pendidikan Yang bekerja Ikhlas Penuh Pengabdian Mencerdaskan Dan memajukan Bangsa Terima kasih Bapak dan Ibu guru Jasamu Tiada terkira Kepada Bapak Presiden Kami mohon Berkenan Memberikan sambutan Arahan Dan motivasi Untuk para guru Sebelum Mengakhiri Laporan ini Saya mengajak Seluruh hadirin Memegitkan tema Hari Guru Nasional 2024 2024 Yaitu Guru Hebat Indonesia Kuat Setelah saya Ucapkan Hari Guru Nasional 2024 Mohon Bekekan Guru Hebat Indonesia Kuat Saya ulangi Bapak Ibu sekalian Para guru Mari kita Bekekan Bersama-sama Hari Guru Nasional 2024 Guru Hebat Indonesia Kuat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih